Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Argumen Kiai Haji Ahmad Siddiq menerima Pancasila Wong barang sudah sekian lama dimakan Kok baru dibahas halal haramnya Ungkapan ini disampaikan Kiai Haji Ahmad Siddiq Ro'is'am Nahdlatul Ulama 1984-1991 Argumen Kiai Haji Ahmad Siddiq ini sangat sederhana Mudah dicerna, terdapat unsur lokalitasnya Namun cukup mematahkan argumen sebagian kalangan Yang dari dulu sampai sekarang masih bercokol Menolak ideologi Pancasila Dan mengajukan khilafah sebagai penggantinya Secara lebih lengkap Agar terbangun argumen utuh Bagaimana kita bisa Menyikapi dan menangkis tuduhan-tuduhan negatif Oleh mereka yang menentang Pancasila Maka perlu diuraikan argumen Kiai Haji Ahmad Siddiq Meski sekali lagi Dalam konteks Nahdlatul Ulama Juga relevan untuk konteks lain di zaman sekarang Yaitu tentang kesaksian Kiai Haji Muhyid Muzadi Sekretaris Kiai Haji Ahmad Siddiq Yang sama-sama pernah menjadi murid Kiai Haji Hashim Ash'ari di pesantren Tebu Ireng Dikisahkan Kiai Haji Muhyid Muzadi Dahulu pernah bertanya masalah ini Kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq Kiai mengapa kita harus menerima Pancasila Sebagai asas Nahdlatul Ulama Jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq Nahdlatul Ulama sendiri Dalam anggaran dasarnya Yang pertama diterangkan Bahwa Nahdlatul Ulama Didirikan berdasarkan tujuan-tujuan Bukan asas Kita tidak usah mempertentangkan Nahdlatul Ulama dengan asas negara Karena Nahdlatul Ulama tidak berbicara mengenai asas Melainkan tujuan Lalu sekarang apa tujuan Nahdlatul Ulama Ialah melaksanakan semua yang akan menjadikan Kemaslahatan umat Islam Kiai Ahmad Siddiq tidak setuju Kalau Islam itu dijadikan asas sebuah organisasi atau partai Adalah keliru jika menjadikan Islam sebagai asas Karena justru akan merendahkan Islam itu sendiri Islam adalah agama ciptaan Allah Sedangkan organisasi ciptaan manusia Islam jauh di atas asas Karena Islam adalah din atau agama Allah Demikian kisah inspiratif dari argumen Sangat kuat dari Kiai Ahmad Siddiq Tentang Pancasila Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!